Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Youtube Rohmain Channel Mohon di like, subscribe, dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waqala ayodhan kul bifadzillahi wabarakatuh Fabidhalika fal yafrahu Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna ma bu'istu liutambima salihal akhlab Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jangan lupa kita sampaikan kepada baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berharap mendapatkan syafaatnya Berjumpa dengannya di jannahnya Allah s.w.t Amin ya Rabbal Ibu-ibu kedengeran enggak suara saya? Kedengeran? Ibu-ibunya banyak di belakang Tadi sholat sebuah di sini apa di rumah? Di rumah enggak apa-apa Karena tempat sholat terbaik perempuan adalah di rumahnya Atau di kamarnya Tempat sholat terbaik bapak-bapak adalah di Di tempat sholatnya Jangan sholat-jangan enggak di tempat sholat Sholat di tempat sholat di masjid dan di musholat Jamah hadirin rahimakumullah Satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan Kalau seandainya nanti kita bertemu Rasulullah Apa yang mau kita ucapkan? Pertanyaan saya itu tuh Kalau nanti kita ketemu Rasul Kita mau ngomong apa? Udah punya persiapan enggak? Belum Mau ketemu camat? Gue mau ketemu camat nih Caket itu pertanyaan ABC Mau ketemu wali kota? Persiapan pertanyaan Siap foto Jangan sampai enggak foto Mau ketemu Rasul Nanti di surga? Belum siap Kita mau ngomong apa sama beliau? Enggak perlu junggu surga Enggak perlu junggu surga Mau ketemu Rasul Bisa datang kerudoh Kita berangkat haji Berangkat umroh Di tempat yang paling mulia di muka bumi ini Roboh namanya Salah satu taman dari taman surga Apa aja kita sebutin? Betul enggak? Minta apa aja Pertanyaan Nabi Masih ibu bapak udah mati Nabi masih hidup Kalau udah wafat Pantasan Umar bin Khotob Ketika dia mendengar Menengar kabar Bahwa Nabi Muhammad Umar bin Khotob Diangkat pedangnya Siapa yang ngomong Nabi Muhammad Wafat? Ada yang berani Yang mau Umar bin Khotob Nabi masih hidup Aku udah wafat Kata sebagian ulama Nabi Muhammad Masih hidup Kenapa masih hidup? Karena dalam sholat kita Kita selalu memberikan salam Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah para Nabi Wafat? Apakah para Nabi Mati wafat dia? Secara jasad Dia wafat Secara jasad Dia dikuburkan Tapi secara ruh Dia ada Mana membuktikan itu? Ketika Nabi Muhammad Dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Mi'rajnya Isra' Mi'raj Dalam Mi'rajnya Nabi Muhammad Di setiap Tolbakoh Langit itu Nabi Muhammad Bertemu dengan para Nabi Yang lainnya Bertemu Nabi Adam Bertemu Nabi Yusuf Bertemu Nabi Ibrahim Bertemu Nabi Idris Bertemu Nabi Yahya Hal ini menunjukkan Bahwa para Nabi Sesungguhnya tidak mati Secara ruh Dia ada Maka dalam sholat kita Kita memberikan salam Assalamualaika Catat dari sekarang Kita setiap sholat kita Kita memberi salam Kepadanya Orang selama ini Berjual Dalam islam Kita mengenal Allah dari Rasulullah Assalamualaikum Kita mengenal Agama ini dari Rasulullah Assalamualaikum Pertanyaannya Kita bisa Ketemu beliau Itu pertanyaannya Orang yang paling lembut Di dunia ini Yang tidak pernah marah Di zolimi Tidak pernah menjawab Tidak pernah membalas Ke zoliman itu Rasulullah Assalamualaikum Dikejar-kejar Mau dibunuh Begitu banyak orang Yang sayang kepada Rasulullah Assalamualaikum Digantikan tempat mundurnya Oleh Ali bin Abi Talib Rasulullah Assalamualaikum Begitu banyak yang mencintainya Walaupun banyak orang Juga membencinya Almarum Ma'aman Ahab Kita Ketika cinta Kepada Rasulullah Kita yakin Akan bertemu dengan Rasulullah Assalamualaikum Karena Nabi Almarum Ma'aman Ahab Orang itu Akan bersama Dengan siapa Yang ia cintai Kalau kita cinta Kepada Rasulullah Assalamualaikum InsyaAllah Kita akan bertemu Dengan Rasulullah Assalamualaikum Alayhi wasalam Maka siapkan Apa yang mau Kita sebutkan Pada Rasulullah Ya Rasul Saya mohon syafaatmu Ibadah saya Tidak terlalu banyak Dosa saya menumpuh Amanah yang kau berikan Kepada sah Kepada saya Saya tidak laksanakan Ya Rasul Berikan syafaatmu Pada saya Kumpulkan saya Bersama orang-orang Yang soleh Di tayin surganya Allah Tancapkan Dalam hati kita Apa yang mau Kita ucapkan Ketika bertemu Rasulullah Sallallahu Orang yang Paling lembut Begitu sayang Dengan umatnya Ketika wafat Disebutkan Umati 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 Disebutkan Tidak menyebutkan Harpak Tidak menyebutkan Anak Tidak Tapi umatnya Yang disebut Lembut Hatinya Paling sayang Dengan umatnya Lebih sayang lagi Rasul dengan keluarganya Bahkan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Paling sayang Dengan anak-anak Anak-anak Kecil Dia sayang Dia gak pernah Omel Itu anak kecil Dia sayang Dengan anak-anak kecil Ada salat Dalam satu hadis Kharajan Nabi Nabi keluar Min yaum Min Aid Pada hari itu Adalah hari Aid Idul Fitri Hari Aid Nabi keluar Dia dijelaskan Keluar dari rumahnya Atau setelah Salat Id Kharajan Nabi Nabi keluar Dari satu tempat Pada hari Aid Dia melihat Anak-anak Pakaiannya Bagus Bagus Baru Baru Cuma ada Satu Anak Yang pakaiannya Gak bagus Yang lain bagus Cuma ada satu Anak yang pakaian Yang gak bagus Nabi panggil Itu anak Nabi panggil Itu bocah Kenapa yang lain Pakaian bagus Pakaian kamu Tidak bagus Apa kata anak itu Mata Adi Fi Ahadil Ghazawat Ayahku Telah Wafat Ya Rasul Dia gak tau itu Rasul Ayahku Telah Wafat Di dalam Salah Satu Perang Ibuku Telah Nikah Lagi Dengan Orang Lain Dia Nang Ngurusin Saya Apa yang Dia Lakukan Nabi Nabi Kasih Satu Pertanyaan Pertanyaan Apa Kata Nabi Maukah Kamu Fatimah Menjadi Kakak Ali bin Abi Talib Jadi Paman Hasan Dan Fusen Menjadi Saudaramu Di bawah Itu bocah Di antara Anak-anak Yang gak punya Pakaian Bagus Di bawah Nabi Dikasih Maka Dikasih Pakaian Bagus Di antri Diangkat Jadi anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bisa gak Kita Dia tetang Gak Kita Yang gak Punya Sekarang Saudara Kita Di Palestina Anak-anak Kecil Di Bum Kita Diam Cuma Mengatakan Biarin Itu Mari Soro Bukan Di kampung Kita Banyak Dari Mereka Yang gak Punya Orang Tua Yang Kita Gak Bisa Ngapain Cuma Bisa Doa Contoh Rasulullah Sallallahu Assalam Minimal Kita Bisa Memberikan Sebagian Apa Yang Kita Punya Untuk Mereka Itulah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Tepat Seminggu Lalu Di Palestine Abis Orang Digempurin Rumah Hancur Sedangkan Kita Disini Hidup Dengan Nyaman Dengan Tenang Tidak Ada Pertumpahan Darah Semua Bersaham Seandainya Itu Terjadi Pada Negeri Kita Pada Tempat Kita Entah Apa Yang Terjadi Penderitaan Mereka Adalah Penderitaan Kita Juga Maka Contoh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Semoga Kita Yakin Kita Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mendapatkan Syafaatnya Berjumpa Dengan Dalam Jannah Allah Subhanahu Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Ibu-ibu Pengen Ketemu Rasul Pengen Berangkat Haji Berangkat Umroh Dateng Keroboh Doanya Gampang Gak usah Mikirin Duit Duit Gampang Lakinya Yang Nyari Ibu-ibu Doain Apa Doanya Allahum Marzukni Ziarot Alharamain Fikul Lisan Saya Doa Saya Begitu Makanya Setahun Bisa Tiga Kali Empat Kali Berangkat Doanya Ikutin Saya Allahum Marzukni Ziarot Alharamain Fikul Lisanah Baca Itu Nanti Bisa Berangkat Ya Ketemu Rasul Dulu Dirodohnya Kalau Dirodoh Itu Rasanya Beda Memang Tempat Itu Mempengaruhi Suasana Kita Kalau Tempatnya Kumpul Dengan Orang-orang Soleh Itu Ati Tentam Adem Tenang Tapi Kalau Kumpul Dengan Orang-orang Yang Toleh Orang-orang Yang Kaga Soleh Bawaannya Panas Pengen Debat Semua orang Dianggap Musuh Makanya Kita Bersyukur Tempat Kita Kumpul Dengan Orang-orang Soleh Begitu Orang-orang Soleh Dikumpulin Dengan Orang-orang Soleh Orang-orang Yang Kaga Soleh Dikumpulin Sama Orang-orang Kaga Soleh Makanya Orang-orang Yang Kaga Soleh Namanya Soleh Makanya Saya MUI Kumpulnya Sama Orang Soleh Jadi Begitu Makanya Kalau kita Nganggap Diri Kita Belum Soleh Kumpulnya Sama Orang Soleh Opik Punya Lagu Tombu Ati Berkumpulah Dengan Orang-orang Soleh Yang Menguatkan Keimanan Kita Kepada Allah Berkumpul Dengan Orang-orang Soleh Kan Dengerin Begini Enak Adem Bener Nggak Nyampe Rumah Tadi Ditanya Si Haji Tadi Ngomong Apa Si Haji Oh Iya Gue Nanti Mau ketemu Rasul Suruh Siapin Catetan Nyampe Rumah Dicatet Banyak Banyak Sampai Dua Lembar Saking Banyak Catet Aja Semua Yang Dicatet Itu Masuk Dalam Ruang Bawah Sadar Kita Alam Bawah Sadar Kita Maka Itu Akan Dicapai Oleh Diri Kita Sendiri Ada Seorang Apa Namanya Motivator Siapa Yang Motivator Masih Muda Yang punya Sekolah Halifah Halifah Namanya Ipo Santosa Dia katakan Begini Kalau kita Punya Niat Punya Cita-cita Maka Catat Itu Catat Tulis Apapun Saya Mau Ini Tempel Di depan Pintu Kamar Setiap Mau Masuk Kamar Baca Setiap Mau Masuk Kamar Baca Cuma Kalau Pengen Ada 200 Dia Agak Masuk Kamar Lama Bacanya Yang Yang Dianggap Penting Saja Prioritas Saja Taruh Tempel Di Pintu Kamar Nah Alam Bawah Sadar Kita Itu Menyerap Dan Itu Akan Terkoneksi Pada Diri Kita Dan Motivasi Buat Kita Akan Diijabah Itu Bagian Dari Doa Doa Kita Makanya Pintu Kamar Jangan Kosong Apa Namanya Nama Nabi Muhammad Ada Asma Nabi Muhammad Tempel Di Rumah Kita Agar Kita Senantiasa Ingat Amma Allah Ingat Amma Rasul Ada Seorang Sahabat Nanya Kepada Aisyah Aisyah Ini Istri Rasulullah Sallallahu Aisyah Ini Istri Rasul Dia Dinikahi Nama Rasul Dia Masih Perawan Perawan Itu Dalam Bahasa Arab Namanya Bikrun Bikrun Maka Abu Bakar Yang punya Nama Asli Abdullah Jadi Abu Bakar Nama Aslinya Abdullah Bapaknya Nabi Muhammad Namanya Abdullah Bapaknya Haji Ambiah Namanya Abdullah Emang Nama Abdullah Itu Nama Yang Paling Bagus Kata Nabi Nama Yang Paling Bagus Tiga Yang Pertama Abdullah Yang Kedua Abdurrahman Yang Ketiga Muhammad Makanya Kalau Punya Anak Namain Kalau Nggak Ada Muhammad Abdurrahman Ada Abdullah Lagi Tawa Tawa Abdurrahman Yang Nama Gue Itu Paling Bagus Ditanya Aisyah Oleh Sahabat Ya Aisyah Bagaimana Sifatnya Rasulullah Sallallahu Bagaimana Rasulullah Sallallahu Aisyah Menjawab Apa Jawabannya Karena Hulukuh Al-Quran Akhlak Nabi Muhammad Itu Seperti Akhlak Al-Quran Kalau Kita Baca Surah Al-Baqarah Zalikal Kitabu La Raibafi Hudal Lil Mutraqim Kalau Lagi Belum Ramadan Itu Ayatnya Beda Lagi Hudal Lin Nas Wabayyina Tim Min Al-Huda Wal-Furqah Ditanya Aisyah Bagaimana Akhlaknya Nabi Aisyah Jawabnya Kanah Hulukuh Al-Quran Akhlaknya Nabi Muhammad Seperti Akhlaknya Al-Quran La Raibafi Nggak ada Keraguan Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Al-Furqah Nabi Mengatakan Innam Mabua Istu Liutam Mimas Salihal Akhlak Aku Diutus Oleh Allah Untuk Kalian Memperbaiki Akhlak Manusia Datang Beliau Jahiliyah Yang pada saat itu Di luar Islam Namanya Jahiliyah Saya kasih tanya Jahiliyah itu kan Dalam bahasa Arab Artinya Bodoh Pertanyaan saya Sebelum Nabi Muhammad Pada saat itu Orang-orang Bodoh Atau pinter Sudah pinter Zaman Nabi Nabi Soleh Nabi Soleh Dia kalau Bikin rumah Itu Mantekin Batu Gunung-gunung Dipantekin Jadi rumah Itu jebak Kurunya Antara Nabi Soleh Dan Nabi Muhammad Jauh Berarti Orang-orang Pinter Pinter Jadi orang-orang Sebelum Islam Mereka Pinter Orang-orang Sebelum Islam Datang Mereka Pinter Orang Arab Pinter Bikin Syair Bikin Syair Ya Bikin Syair Maka dalam Al-Quran aja Ada surah Namanya As-Syu'aro Syair Syair Mereka Bikin Syair Cuma Syair Syair Mereka Kadang-kadang Memuji Memuja Sesembahan Mereka Mereka Bagus Bikin-bikin Syair Makanya Itu Keturunan Mereka Itu Pinter-pinter Kalau bikin Syair Bikin Syair Bikin Syair Bikin Syair Kakek-kakek Beliau Bikin Syair Maulid-maulid Yang kita baca Itu Syair-syair Yang dibikin Orang Arab Pinter Bikin Syair Pertanyaannya Apakah Mereka Tidak Pinter Sebelum Islam Datang Mereka Pinter Maksud Jahiliyah Disini Adalah Mereka Tidak Mengenal Tuhan Tidak Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Tuaf Di sekitaran Ka'bah Tapi Mereka Tuaf Sebelum Islam Datang Orang-orang Itu Tuaf Di Ka'bah Tidak Menggunakan Apa-apa Telanjang Dulu Sebelum Islam Datang Mereka Tuaf Telanjang Tidak Maka Apa-apa Tidak Beradam Tidak Menghormati Ketika Islam Datang Diubah Caranya Tapi Ada Juga Orang-orang Terdahulu Ibadah Orang-orang Terdahulu Yang Disempurnakan Ketika Islam Datang Orang-orang Terdahulu Solat Islam Datang Solatnya Disempurnakan Orang-orang Terdahulu Dia Berhaji Islam Datang Hajinya Disempurnakan Oleh Nabi Orang-orang Terdahulu Kuasa Orang-orang Dulu Diwajibkan Berpuasa Orang kita Sekarang Diwajibkan Berpuasa Sebagaimana Orang Dulu Berpuasa Orang Kuasanya Dulu Berbeda Dengan Orang Islam Ketika Datang Islam Disempurnakan Ini Dalam Islam Disebut Dengan Asyar Man Koblan Jadi Ketika Ditanya Nabi Muhammad Aisyah Ditanya Akhlaknya Nabi Muhammad Ini Kontrakannya Banyak Banyak Yang Punya Yang Habis Habis Juga Jadi Orang Itu Mulia Bukan Karena Betawinya Bukan Karena Arab Bukan Karena Ajaminya Bukan Karena Suku Sukunya Bukan Kata Allah Inna Akramakum Engdallahi Atokum Yang Allah Muliakan Itu Bukan Dari Suku Bukan Dari Harta Bukan Dari Apa Bukan Dari Sarung BHS Bukan Tapi Yang Allah Muliakan Adalah Ketakwaan Kita Kepada Allah Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bagus Akhlaknya Seperti Al-Quran Al-Quran Memberikan Hidayah Kepada Kita Rasul Datang Dia Juga Rasul Memberikan Hidayah Kepada Umat Seandainya Rasul Datang Tidak Memberikan Hidayah Kepada Kita Hidayah Islam Tidak Sampai Kepada Kita Bahkan Perjuangan Rasul Begitu Berat Perjuangan Rasul Begitu Berat Bahkan Rasul Dikejar Kejar Dalam Hijrah Nabi Muhammad Keluar Dari Rumahnya Menuju Satu Tempat Namanya Ghorusur Ghorusur Dalam Bahasa Arab Tugwatu Ada Dua Macem Ada Ghorun Ada Kahfun Kalau Ghorun Goa yang Kecil Muat Satu Dua Orang Kalau Kahfun Goanya Bede Masuk Banyak Orang Makanya Disebut Ada Ghorusur Ada Ghorusur Ada Ghorusur Kecil Dikit Orang Masuk Dikit Lang Tapi Kalau Kahfun Makanya Ada Surah Al-Kahfi Ada Orang Yang Masuk Kedalam Gua Itu Namanya Ashabul Kahfi Jumlanya Banyak Lebih Dari Tiga Orang Berarti Kalau Ashab Makanya Kalau Gua yang Gede Namanya Kahfun Masuk Dalam Nabi Pergi Dari Rumahnya Ketika Dikejar Keluar Dari Rumahnya Tempat Tidur Nabi Ganti Seorang Anak Muda Yang Masuk Islam Umurnya Belum 10 tahun Sudah Masuk Islam Anak Muda Dia Kenal Allah Dia Kenal Tuhan Dari Muhammad Nabi Muhammad Anak Muda Sudah Kenal Islam Bahkan Kata Nabi Saya Ini Ketanya Ilmu Pintu Gerbangnya Adanya Di Ali Anak Muda Kalau Perang Kalau Perang Enggak Groyokkan Rame Rame Enggak Duel Dulu One by One Satu Siapa Yang Paling Pertama Maju Namanya Ali Bin Abitholim Masih Muda Makanya Di Palestina Yang Turun Ke Jalan Anak Muda Yang Tua Cukup Berdoa Karena Biasanya Doa Yang Orang Tua Lebih Mustajab Doa Kita Kalau Minta Doa Masih Orang Tua Karena Orang Tua Itu Mustajab Makanya Kalau Doa Yang Tua Ali Bin Abitholim Nabi Hijrah Tempat Tidur Diganti Ali Bin Abitholim Nabi Keluar Dari Rumahnya Orang Orang Kafir Kuraish Tidak Melihat Nabi Muhammad Sallallahu Tidak Nabi Nabi Keluar Dari Rumahnya Orang Kafir Kuraish Tidak Nabi Keluar Dari Rumahnya Tempat Tidur Nabi Digantikan Ali Nabi Talib Disingkap Tempat Tidurnya Ternyata Ali Nabi Muhammad Hijrah Dia Mau ke Madinah Hijrah Mau keluar Di Mekah Kem Madinah Tapi Sebelum Hijrah Dia Mempetul Di Tempat Namanya Gor Sur Bu Sur Bu Sur Naik ke Gunung Sur Di mana Zaman Nabi Belum Ada Anak Tangga Naik Ke Gua Sur Perjuangan Nabi Muhammad Salam Lialahi Kalimat Allah Untuk Mengangkat Ini Agama Naik Ke Atas Jabal Sur Sudah Gitu Apa Nginap Di Jabal Sur Dua Tiga Hari Empat Hari Tiap Hari Butuh Makan Gak Mungkin Masak Di Susah Ada Seorang Anak Abu Bakar Yang Bernama Asma Binti Abu Bakar Setiap Hari Nganterin Makanan Tuh Kau Tujung Gunung Atas Gunung Ke Puncak Gunung Itu Dan Dia Dalam Keadaan Hamil Bayangin Hamil Tua Naik Ke Atas Gunung Nganterin Makanan Buat Bapaknya Abu Bakar Dan Buat Nabi Muhammad Salam Kalau Kita Kuat Tidak Begitu Bini Aja Kalau Udah Sembilan Bulan Lahir Udah Siap Paling Di rumah Ngepel Biar Gampang Lahir Bergerak Udah Capek Dikit Ya Capek Begitu Ini Asma Binti Abu Bakar Dia Naik Ke Atas Gunung Yang Kalau Kita Capek Itu Sedua Jam Naik Ke Atas Masih Makan Balik Lagi Dia Bawa Gembalan Dia Punya Budak Dia Punya Pembantu Dia Punya Asisten Dia Bawa Gembalan Kambing Untuk Apa Untuk Menghapus Jejak Langkahnya Jadi Pake Gembalan Kambing Berangkatnya Gembalan Kambing Menghapus Jejaknya Itu Perjuangan Seandainya Pada saat itu Orang Kavir Kores Tau Dimana Tempat Sembunyi Nabi Di Gua Suri Sampai Pada Tempatnya Ujung Gua Ditutup Pintu Guanya Laba Sarang Laba Laba Nutupin Pintu Guanya Ada Merpati Yang Sedang Mengeram Disitu Apakah Orang Kavir Kores Ini Kaga Mungkin Ada Orang Di Dalam Kenapa Sebab Ada Laba Laba Ini Ada Sarang Laba Laba Kalau Ada Orang Dalam Pasti Sarang Laba Laba Ini Ancur Kalau Dalam Pasti Merpati Dia Kabur Allah Lindungi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ulang Dia Dari Situ Baru Nabi Hijrah Ke Madinah Ini Perjuangan Rasulullah Kita Belum Apa Apa Udah Neluh Mulu Orang Kita Perjuangan Nabi Lebih Berat Dari Perjuangan Kita Betul Betul Banyak Perjuangan Nabi Nabi Hijrah Ke Madinah Diterima Oleh Masyarakat Madinah Orang Madinah Senang Ini Yang Ternyata Ditunggu Tunggu Om Ansur Tidak Menolak Sama Sekali Datang Ke Madinah Tapi Di Madinah Ada Mereka Yang Sudah Punya Jabatan Tiba Tiba Orang Lain Datang Ini Kampung Buah Dia Pendatang Hati-hati Kudu Nurut Kalau Kata Orang Begitu Tapi Orang Madinah Tidak Begitu Orang Madinah Welcome Welcome Keset Welcome Welcome Menerima Kedatangannya Om Ansur Menerima Kedatangan Nama Ansur Mereka Adalah Kaum Penolong Ansur Diterima Itu Diterima Tapi Ada Sebagian Orang-orang Menolak Kedatangan Rasulullah S.A.W. Kaum Kaum Munafikin Mereka Masuk Islam Banyak Orang Ansur Orang Madinah Ketika Nabi Datang Ke Madinah Membawa Islam Mereka Banyak Yang Masuk Islam Banyak Mereka Masuk Islam Karena Umat Islam Menguasai Madinah Dan Mereka Menjadi Minoritas Dia Berpura-pura Masuk Islam Tapi Sesungguhnya Hati Mereka Bertolak Belakang Dengan Islam Ini Disebut Dengan Kaum Munafikin Banyak Gak Yang Begitu Banyak Makanya Di Madinah Gak Ada Istilah Orang Pendatang Orang Peribumi Gak Ada Pun Digandul Udah Istilah Itu Udah Ilang Begitu Ya Digandul Gak Ada Istilah Dia Pendatang Dia Peribumi Kagak Begitu Gak Ada Semua Kita Umat Rasulullah S.A.W. Semua Kita Umat Islam Karena Yang Dinilai Oleh Allah Adalah Ketakwaannya Bukan Dari Sukunya Bukan Dari Mana Mana Gitu Justru Malah Kadang Kadang Orang Pendatang Dia Yang Lebih Care Dengan Kita Dia Yang Lebih Care Dengan Kita Dia Kadang Kadang Yang Lebih Mau Membantu Semua Kegiatan Kita Kadang Kadang Orang Kita Sendiri Ogah Ada Yang Begitu Lah Banyak Saya Cuma Nanya Ada Apakah Gak Jawabannya Banyak Kenapa Karena Dinilai Bukan Dari Siapa Sukunya Berapa Banyak Hartanya Siapa Enggak Siapapun Yang Punya Ketakwaan Dia Punya Sumbang Untuk Agama Ini Untuk Perjuangan Islam Ini Dialah Yang Paling Bertakwa Dan Dialah Yang Paling Dinilai Oleh Allah Datang Nabi Kemadina Dimusuin Tiga Menit Lagi Dimusuin Udah Ya Masih Tiga Menit Lagi Karena Setengah Tujuh Lagi Enak Enaknya Udah Habis Waktunya Tapi Juga Kelamaan Juga Enggak Enak Nah Dimusuin Oleh Orang Orang Sebagian Orang Orang Madinah Maka Di Antara Mereka Ada Yang Membelot Banyak Yang Membelot Terus Ketika Perang Mereka Ikut Ketika Perang Mereka Ikut Kalau Munafikin Ini Tapi Ketika Sudah Sampai Di Pertengahan Jalan Mereka Ada Yang Begitu Ayo Ke Gunung Bunder Ayo Berangkat Ke Gunung Bunder Mereka Sampai Perjalanan Jauh Diputar Balik Wah Ini Kayaknya Kaum Ansor Yang Pulang Waktu Itu Belum Menang Sudah Putar Balik Sampudin Begitu Jago Kita Belum Menang Sudah Pindah Sampudin Lain Begitu Jangan Jago Menang Dulu Siap Kencang Lagi Siap Gitu Ada Yang Begitu Untuk Apa Mereka Mengamankan Dirinya Tapi Tercetak Dalam Lawul Mahfud Mereka Orang Orang Munafik Yang Allah Tempatkan Fidarkil Asfal Minan Nar Orang Munafik Itu Dia Ngaku Islam Tapi Dia Keluar Dari Ajaran Islam Ditempatkan Fidarkil Asfal Minan Nar Tempatnya Paling Dasar Dari Neraka Bahan Bakar Neraka Apa Bahan Bakar Manusia Manusia Dan Bebatuan Bahan Bakar Manusia Dua Bahan Bakar Manusia Bahan Bakar Raka Dua Manusia Dan Batu Bebatuan Orang Munafik Ditaruh Paling Dasar Biasanya Paling Dasar Bahan Bakar Kalau Minyak Bahan Bakar Paling Bawah Asfal Asfal Yang Buat Ngelem Jalanan Itu Dari Bahan Bakar Kosil Dari Minyak Makanya Sebut Asfal Itu Dari Bahasa Arab Artinya Yang Paling Rendah Yang Paling Rendah Yang Paling Dalam Namanya Asfal Ditempatkan Di tempat Yang Paling Rendah Nanti Siapa Mereka Orang Munafik Makanya Orang Munafik Karena Dia Asfal Paling Rendah Di Jalanan Dilindas Orang Mulu Dia Dilindas Orang Dilindas Jalanan Kenapa Di posisi Dari Mudah-mudahan Yang saya Sampaikan Bermanfaat Ini Menjadi Acuan Kita Agar Kita Hidup Lebih Baik Lagi Alhamdulillah Pak RT 13 Mana Orang Sudah Bertemu Dengan Saudaranya Disini Alhamdulillah Pak Mukanya Mirip RT 13 Saya Minta Di foto Saya Tadi Salam Ini PMJK Bukan Ya Emang Begitu Saudara Kita Karena Kata Beberapa Ahli Kita Ini Punya Punya Mirip Amma Orang Di Dunia Ada Tujuh Orang Ada Tujuh Orang Yang Sama Mukanya Mirip Amma Kita Saya Juga Kalau Lagi Jalan Kemana Mana Saya Dipanggil Sesar 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 Padahal Bukan Jauh Emang Banyak Orang Yang Mirip Begitu Habib Kalau Ditanya Habib Mirip Siapa Emang Habib Mukanya Begini Semua Arab Semua Kita Jangan Gaya Gaya Habib Juga Enggak Beda Emang Kita Bibitnya Dari Siapa Bibit Muka Hitam Pengen Jadi Habib Siapa Ini Mudah Bermanfaat Sekali Lagi Kita Berdoa Kepada Allah Ini Bukan Pertemuan Kita Terakhir Dikumpukan Lagi Di Tempat Yang Paling Mulia Di Majus Zikir Ini Tempat Yang Paling Mulia Ya Mudah Sekali Lagi Kita Berharap Kita Bertemu Dengan Rasulullah S.A.W. Di Jannah Nya Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Hasil Liputan Video Mudah Mudahan Bisa Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Untuk Semuanya Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Sampai Selesai Mohon Di Like Subscribe Dan Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai